Pemirsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri menghadiri rapat mingguan tim pemberangan nasional Ganjar Pranowo di Jakarta Rabu Sore. Rapat tim pemberangan juga dihadiri bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Ketua TPN Asyad Rashid dan para ketemu parpol pendukung Ganjar. TPN menyatakan terus merapatkan barisan berkonsolidasi menentukan cawa pres pendamping Ganjar dan mempersiapkan konsolidasi tim pemberangan tingkat daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Anwar Fuwadi langsung dari markas TPN Ganjar di Jakarta. Adi, jadi apa fokus pembahasan dalam rapat TPN Sore ini? Ya berdasarkan keterangan persi yang disampaikan tadi Zilvia oleh Ketua TPN Ganjar Pranowo Presiden yaitu Arshad Rashid. Dia mengatakan bahwa fokus pembahasan pada hari ini adalah persiapan untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Yang mana persiapan ini dilakukan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah. Dan tadi juga disampaikan nama resmi dari tim pemenangan ini adalah Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Presiden atau TPNGP. Dan selain itu juga tadi dibahas susunan nama-nama yang nantinya akan masuk dalam TPNGP ini. Dan disampaikan tadi oleh Arshad Rashid bahwa nama-nama yang masuk TPNGP ini adalah nama-nama dari Sabang sampai Merauke. Artinya tim pemenangan ini akan bersifat inklusif dan mengakomodir tokoh-tokoh politik dari berbagai latar belakang dan juga tokoh-tokoh dari berbagai latar profesi. Dan meskipun demikian belum diumumkan tadi siapa-siapa saja nama-nama yang masuk dalam jajaran ini karena masih dalam proses pematangan. Dan kemungkinan pada minggu depan baru akan diumumkan. Selain itu tadi juga pada saat kami tanyakan apakah, karena sebelumnya disampaikan juga bahwa rapat kali ini juga membahas terkait dengan isu-isu atau dinamika politik terkini. Dan tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan awak media begitu kepada TPN ini. Yang pertama terkait dengan isu dua poros yang mana ada rumor yang mengatakan bahwa akan ada koalisi begitu antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Namun tadi di dalam keterangan persnya, baik TPN ataupun juga beberapa tokoh yang hadir di sana, utusan dari partai-partai politik koalisi menegaskan bahwa mereka tetap mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dan ia mengatakan bahwa apa yang beredar di media dan juga di kalangan masyarakat hanya asumsi saja. Yang pasti mereka tidak membahas hal tersebut karena memang isu tersebut tidak ada di internal koalisi Ganjar Pranowo. Mereka komit untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Lalu kemudian terkait dengan Cawapres atau bakal calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tadi dikatakan oleh Ganjar sendiri karena Ganjar tadi terlebih dahulu meninggalkan ruang rapat. Dia mengatakan bahwa untuk Cawapres belum dibahas dalam rapat kali ini dan baru akan didiskusikan setelah ini dengan ketum-ketum partai koalisi pendukungnya. Hal tersebut juga tadi ditegaskan oleh pihak TPN sendiri yaitu Arsyad Rasid mengatakan bahwa nama-nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 ini masih mengalir dan juga masih akan dibahas sehingga rapat tadi belum mengerucutkan kepada satu nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Meskipun sebelumnya elit-elit partai koalisi termasuk juga dari elit PDIP sudah memberikan kode misalnya ada Mr. X dan juga Mrs. X yang akan mendampingi Ganjar Pranowo yang kemudian diartikan masyarakat misalnya dengan sejumlah pihak dengan nama Mahfud MD lalu kemudian Kofifa Indar Parawansa. Ini sama sekali belum dibahas dalam rapat tadi dan tadi spesifik juga ditanyakan terkait dengan posisi Kofifa Indar Parawansa ini katanya juga ada pertemuan begitu dengan Megawati Sukarnoputi tadi dikonfirmasi oleh awak media kepada TPN dan dikatakan bahwa hal tersebut belum dibahas dan masih dalam proses pembahasan. Dan tentunya kita akan menunggu karena untuk pendaftaran ini semakin dekat yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kantor TPN di Jakarta Pusat kembali ke studio Silvia. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan.